Intro 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 Aduh, 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 kenapa tuh? Aduh Pertesan, maaf ya Aduh Emang kita kenapa? Ini aku baru habis sunat Oh habis sunat Ini sakit banget Hari ini ga bisa syuting deh Kenapa ga bisa syuting? Ini beneran sakit banget, tau aku berdiri aja udah sakit Ya, kita udah nyiapin seseorang buat nemenin Kenta hari ini Udah besok aja gimana? Kok besok aja? Orangnya bisnis cuma sekarang loh Ya, tapi ya tau dulu Oke Hadiannya apa? Liat ke bawah kebelakang Kenta Wow Hadiannya ini? Aku ga yakin kuat deh hal ini Kenapa ya? Aku sebenernya sunan Tapi ini beneran ini ga boleh Hai Halo Hai Kenapa? Gini aja ya, gini aja ya Kenapa? Enggak usah Enggak usah Enggak usah gitu ya Oh iya makasih lagi Ayo aku bantuin gini Aduh Enggak usah, enggak usah Enggak usah gini Enggak usah gini Pelan, pelan, pelan Ya Aduh, aduh, aduh A Oke Bisa ya Ya ampun Oke Jangan 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 Mantulers Ingat kata Ibu Susi Kalo rakyat Indonesia Harus perbanyak makan ikan Selain karena rasanya yang nikmat Ikan juga mengandung vitamin, omega 3 dan protein yang tinggi Gak cuma bagian dagingnya Tapi hampir semua bagian ikan bisa diolah menjadi hidangan spesial Seperti di warung Bambu Lulu ini misalnya Restoran yang terletak di daerah Jakarta Pusat ini Menyajikan berbagai menu ikan yang pastinya bakalan bikin lidah bergoyang Mulai dari sop kepala ikan, sop daging ikan, telur ikan goreng, hingga tenggorokan ikan goreng Wah, ada yang pernah makan tenggorokan ikan? Kira-kira gimana ya rasanya? Jangan ngembeng-ngembengan dong Bentar ya, aku masih sakit tau Oh masih sakit Kan ditemani sama Siva, aku masih sakit Terus yang Siva kita ada di? Ini di Warung Bambu Lulu Warung Bambu Lulu Katanya disini itu pertama itu di Bali Iya di Bali Ini makanan Nusantara Nusantara Jadi aku pesannya ini Sop kepala utuh Berarti ini satu kepala yang semua masuk Ini telur? Telur tenang Telur tenang Ini? Badan, badan, badan Oh badan Terus ini? Ini tenggorokan Terus lagi apa? Iya sirip goreng Sirip goreng Terus yang supunya? Ini aku sup asam pedas daging Kamu kepalanya aku dagingnya Oke kita langsung makan aja ya Ayo ayo Cis tangan dulu Tadap Tadap Aku suka mau dong Thank you Cis tangan Cis tangan dulu Oke Oke Ini coba liat nih Oh iya tangan aja ya Lama tangan aja lah Dagingnya Emput banget ini Sampai copot-copot ya Iya copot-copotnya Aku gak pake tenaga Iya Iya Aduh Semuanya tau gak Yang ika yang daging paling enak itu disini Oh iya Setel mata Ini Ini hata karung ikan ya Oh iya Iya Hmm Hmm Yummy Sama nasi Ini kaya seperti bukan ikan Kayak apa Jelly Iya bener ini rumput banget tau Tapi dasarnya tetap ikan Coba ya aku gak usah gak pake gigi Iya Pake lidah Hahaha 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 Tapi tetap bisa Hmm Bener ini enak banget ini Coba 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 Tau Apa yang ada ini Hahaha Ada yang pedasnya ya Ah boong ah Gak Gak ada yang merah tapi ini ada yang pedas aku Tau Bohong Dia itu ada yang Engga itu dari kuahnya ada cabai rawit jadi agak Ini Cobain dulu tuh bukan cabai kali Cobain itu kayaknya bukan cabai deh Aku tau ini Lihat tadi aku bisa tau ini kan nyamanya cabai Itu bumbu Masak Oh my god Hahaha Hahaha Jelas-jelas cabai tetap lu cicipin sama dia loh Waduh 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 Coba Ini Orangnya Iya Coba santi Aaduh waduh 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 wap like di tengoknya Ken, Ken sebelah kamu lho gak makan-makan lho. Iya. Aku juga punya nih, iya jadi ini aku ada sup asam pedas daging. Jadi ini yang daging singkapnya tadi. Uh tuh. Wow gede banget. Wow menang. Tapi gak tau ini pedasnya seperti keliatannya gak ya? Kita cobain ya. Hmm. Berasa pedas itu. Uh ini lebih ke asamnya itu yang lebih dominan. Segar ini ada nanasnya juga jadi dari nanasnya itu. Uh. Bener. Cep. Coba ya. Coba boleh. Hmm. Yummy. Hmm. Aduh. Segar banget. Kita cobain pake nasi ya. Iya lah. Uh. Hmm. 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 Oh segar banget. Oh klainya gimana rasanya? Emang bisa dimakan? Bisa. Bisa. Coba ya. Enak kan? Enak kacang panjang sedikit Ya kan? Mantulas, aku ambil telur ikan tuna Dan taruh sambar dabe-dabe di atasnya Waduh, rasanya mantap betul Telur ikan tuna yang gurih, rumbut, dan renyah Berpada dengan sambar dabe-dabe yang pudas dan asam Langsung jadi paduang yang sempurna Gak cuma itu sirip ikan kakap yang digoreng-garing Cocok banget waktu aku cocok barang sambar terasinya Enak 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 Mantulas, kalian harus lihat Kalau daging ikan kakap gorengnya ini Tebel dan lembut banget Karena pakai ikan kakap putih Surprisingly ini tuh gak ada bau amisnya sama sekali Nih mau dimakan bareng sambal dabu-dabu Ataupun sambal terasi Rasanya tetep enak Tenggorokan goreng ini ternyata rasanya Hmm Nih cara makannya tuh gini mantulers Unik kan? Hmm Enak banget Gila loh dia gak selar-selar loh Hei, hei Hei Masih aja ganjeng Udah Udah Aku agak kesar gitu Kenapa? Gara-gara makan ini Ya karena aku sampai umur 35 Aku gak tau industrial ini gitu Baru tau sekali? Jadi ini dugi besar Aku 35 tahun tidak tau rasa ini Dan 7 tahun tinggal di Indonesia Aku baru pertama kali makan ini Ini kamu pilih ya Satu aja ya Satu aja Jangan pilih semua Yang paling enak yang mana? Ini? Tenggorokan Karena dia peranci banget terus Tapi di dalamnya lembut gitu Oh iya iya Jumat garing di dalam lembut terus disambel ini Ini bener-bener enak banget terus enak ikan di Indonesia Ini nih Enak banget ini Enak kan? Enak banget Enaknya Mantul Mantap betul Tenggorokan Mulai tengah Sumpah Berat banget Terus Berat banget ternyata Jumat Sumpah Iya Aku gak tuang